Intro Guna mencegah tindakan atau paham radikalisme yang mengancam keutuhan negara dan agama, pemerintah daerah Majalengka, Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat, mengadakan seminar guna memberikan pemahaman dan pencegahan terkait bahaya radikalisme. Ratusan peserta yang terdiri dari berbagai kalangan profesi TNI Polri, Tokoh Agama, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa hingga sejumlah perwakilan masyarakat turut mengikuti seminar tersebut. Seminar ini juga menghadirkan beberapa pengisi materi diantaranya salah satu staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi Pusat, TNI Polri, dan Tokoh Agama guna memastikan pemberian dan pemahaman materi pencegahan paham radikalisme dari berbagai aspek. Dalam rangka sahabat supaya menjaga masyarakat tidak terkontaminasi dengan paham radikalisme dan terorisme. Jadi kita lakukan dengan berbagai upaya, kita melibatkan berbagai pusur di masyarakat, ada pelajar, ada mahasiswa, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Harapannya apa? Kedepan ini, mereka-mereka ini yang ikut acara ini juga mampu menjelaskan ke masyarakat diantar. Dengan kemampuan itu, dengan peranan itu, saya kira masyarakat terlibat di dalam upaya-upaya penjagaan radikalisme. Karena kalau hanya pemerintah yang bekerja, ini tidak efektif. Ini kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Mulai dari pelajar, mahasiswa, masuk juga unsur-unsur tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh di masyarakat. Ini menjadi salah satu sarana yang efektif. Bapak-unita akan terbatas, termasuk juga media, termasuk juga bapak-bapak, apa namanya, unsur media, ini juga perlu bagaimana kita melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah paham-paham radikalisme itu berkembang, kemudian kita dorong masyarakat supaya lebih aktif dalam upaya mencegah peredarnya paham-paham radikalisme masyarakat itu. Kegiatan seminar penolakan dan pemahaman tentang paham radikalisme yang bertentangan dengan agama dan negara ini diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam menerima informasi dan menentukan sikap untuk terhindar dari paham-paham yang melanggar hukum. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Pertama, kita harus mengerti dulu informasinya bagi orangnya.